Jika Dara The Virgin menuai berita baru soal kedekatannya dengan Pasha Ungu, salah satu penyanyi dari Republik Cinta Manajemen lainnya seperti Mulan Jamila, justru hadir dengan berita dan penampilan rambut barunya. Karena sebelum tampil dengan rambut merah panjangnya saat ini, kira-kira dua bulan yang lalu janda dua anak ini berani tampil beda dengan gaya rambut blondi platinumnya yang menterek. Bahkan untuk mewarnai rambut pirang keperakannya waktu itu, Mulan harus rela merogoh koceknya dalam-dalam serta melakukan proses pewarnaan yang memakan waktu. Lalu jika mengingat prosesnya tersebut, apakah Mulan tidak sayang dengan pengorbanan waktu dan biaya untuk merubah kembali gaya rambutnya itu? Kalau aku sih tergantung mood ya biasanya ya. Kadang-kadang lagi pengen rambut jadi robah lagi atau enggak, aduh lagi enggak aja warna ini. Kenapa masalahnya dengan rambut? Oh, masalah banget rambut. Karena memang kondisi aku yang rutinitas rambutnya diapapain dan macem-macem itu udah disiksa. Macem-macem lah istilahnya rambutnya ya. Artinya aku juga butuh perhatian yang luar biasa juga terhadap rambut. Misalnya dengan kasih perawatan masker, dengan kondisionernya juga pemilihannya juga bagus. Jadi ya istilahnya harus seimbang ya antara kita kasih rambut kerja keras gitu dan juga kasih perhatian yang luar biasa. Enggak bisa disebutin kosnya berapa ya, tapi pastinya... Yang rasanya? Enggak, enggak bisa didilang. Ya pasti akan ada kos. Dan berapa nilainya yang pasti aku termasuk orang yang juga enggak begitu konsumtif. Jadi bisa dibilang, kalau yang lain pergi ke salon setiap seminggu sekali, atau berapa kali sekali, berapa hari sekali. Kalau aku bisa digunakan berapa-berapa itu di rumah. Jadi ya bisa dibilang ya lebih murah lah. Terima kasih.